Dalam video ini, kita akan mengungkap dark secret dari Playtime & Co. Siapa hagi-wagi, eksperimen 1006, dan apa yang terjadi di dalam pabrik mainan ini. Halo guys, Arlias disini. Welcome to Poppy Playtime. Oke, sebelum masuk, gue ingin terima kasih kepada kalian semua yang udah nge-support channel ini. Hari ini, gue mau tetapin like sebanyak 5000 likes. Apakah kita bisa? Dan buat yang baru hadir dalam channel ini, gue ucapkan selamat datang. Semoga kalian terhibur di dalam channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian dapatkan notif terbaru dari video-video terbaru gue. Perjalanan kita dimulai saat kita mendapatkan surat yang bertuliskan kalau orang-orang mengira para staff dari Playtime & Co. itu menghilang 10 tahun lalu. Tapi ternyata, mereka masih ada di sana. Dan kita diberitahu untuk menemukan bunga. Bunga yang dimaksud sudah pasti merujuk pada bunga yang terlihat dalam video awal kita bermain. Jadi, tape yang berwarna kuning itu berisikan video pengenalan tentang satu boneka bernama Poppy. Sang owner yakni Elliot Lugwit terlihat sangat membanggakan boneka satu ini. Karena boneka ini dikatakan boneka intelijen pertama di dunia, yang dapat diajak berkomunikasi dan ia akan menjauh pertanyaan layaknya mahluk hidup. Boneka ini memiliki aroma seperti bunga popih. Namun, dibalik boneka yang terlihat kecil dan mengemaskan, ternyata pabrik ini menyimpan sesuatu yang sangat dark di dalamnya. Pada saat kita sebagai player memasuki pabrik ini, nampak kita mendapati tempat ini sudah seperti bangunan tua yang ditinggalkan. Semuanya sudah rusak, banyak kaca pecah. Wajar saja, karena 10 tahun lamanya mereka sudah tidak beroperasi. Di awal permainan, kita bisa memutar tape yang kita temukan di sepanjang game. Namun mengenai tape ini, akan gue jelaskan di video lainnya. Singkat cerita, yang menarik perhatian kita adalah maskot berwarna biru yang bernama Hagi Wagi. Ia adalah boneka populer dengan penjualan paling tinggi. Itulah mengapa, ia juga memiliki maskot yang sangat besar terletak pada tengah-tengah pabrik ini. Ia berwarna biru, memiliki tubuh yang tinggi, serta lengan dan kaki yang panjang. Pada bagian tubuhnya terlihat seperti boneka. Saat kita semakin menelur suri gedung ini dan menyalakan sumber powernya, maka kita melihat sang maskot hilang. Dan sepanjang game, kita dapat melihat sosoknya mengawasi atau mengintai kita. Namun semua berubah di saat kita sebagai player mengaktifkan mesin pembuat boneka. Sang maskot ini, si Hagi Wagi yang tadinya terlihat ramah di awal, bahkan memberikan kita kunci di awal, sekarang berubah menjadi ganas dan berusaha memakan kita. Jika kita tertangkap, maka kita akan dimakan, dan akan muncul pesan-pesan rahasia yang juga akan gue bahas di video lainnya. So, kita berusaha kabur dari kejaran si makhluk mengerikan ini. Ia bahkan mengikuti kita pada ruangan kecil tempat boneka disalurkan. Dan sepanjang kita dikejar, ada banyak coretan di dinding yang mungkin saja ditulis oleh para pekerja dari pabrik ini. Saat kita menemukan jalan keluar, kita menarik salah satu box yang ada, dan si maskot juga ikut terjatuh. Ia terkena beberapa pipa, dan akhirnya tidak terlihat lagi. Setelah itu, kita bisa menemukan satu tape yang agak berbeda dengan tape lainnya. Dan dalam tape ini, kita mendengar penjelasan mengenai eksperimen 1006. Di sana juga akhirnya, kita melihat tempat yang dindingnya dilukiskan bunga berwarna merah. Namun dekat pintunya, ada banyak coretan yang menyuruh kita untuk pergi dan tidak masuk ke sana. Namun kita sebagai player, tetap masuk dan menemukan tempat layaknya sebuah rumah dengan motif bunga popi pada dindingnya. Terlihat beberapa furnitur yang benar-benar mirip seperti sebuah rumah. Dan di ujung dari tempat ini, ada si karakter yang kita lihat di awal video, yakni popi, terlihat sedang tidur di dalam lemari kaca. Namun saat kita membuka kacanya, ia pun terbangun dan chapter 1 berakhir. Sungguh banyak pertanyaan yang muncul di benak kita dan akan gue berikan sedikit penjelasan dan asumsi gue mengenai chapter pertama ini. Jadi, kita dapat berasumsi kalau Playtime & Co. berusaha melakukan eksperimen yang membuat boneka menjadi hidup. Bahkan menyerupai makhluk hidup, ini dikarenakan Hagiwagi bisa bergerak dan pada saat ia terjatuh dari pipa, kita dapat melihat ada bercak darah yang keluar. Ini artinya, Hagiwagi bukanlah boneka, bukan robot, ataupun animatronik. Ia adalah makhluk hidup, despite kulitnya yang sangat mirip dengan kulit boneka. Kita sebagai player, kemungkinan besar ingin menemukan para pekerja yang ada di dalam, namun menurut gue, beberapa dari pekerjanya mungkin saja sudah mati, atau mungkin saja sudah dijadikan eksperimen untuk membuat makhluk hidup mengerikan ini. Namun ada satu hal yang membuat gue sangat penasaran, yaitu tentang eksperimen 1006. Dalam tab yang terakhir, kita dapat mendengar penjelasan mengenai 1006. Silakan kalian dengar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak hanya itu, pada death screen juga, atau death message, kita akan melihat pesan-pesan yang muncul. namun jika kalian beruntung, kalian akan mendapatkan kalimat tentang eksperimen 1006 yang disebut wonderful. Maka, siapakah eksperimen 1006 ini? Yang pertama, menurut gue eksperimen ini bisa jadi dua, si hagi-wagi atau si player itu sendiri. Loh, kok bisa? Nah, karena kata yang disebutkan di dalam death message adalah he, yang merujuk pada laki-laki. Maka, tidak mungkin si popi adalah eksperimen itu. Namun yang menjadi menarik adalah, apakah itu hagi atau karakter kita sendiri? Menurut gue, ini bisa saja merujuk pada hagi. Dikarenakan, pada tape terakhir, kita bisa mendengar teriakan orang-orang yang sepertinya sedang dilahap oleh hagi-wagi itu sendiri. Dan pada akhirnya, orang yang membuat tape itu juga dimakan. Tak hanya itu, pada death screen-nya, ia juga disebut he, sedangkan pada death screen yang lain, kita dipanggil sebagai maka he digunakan untuk menyebutkan orang ketiga. Dan mungkin saja, tidak ditujukan untuk sang player, karena sang player sering disebut you. So, dari itu, kita dapat berasumsi kalau he itu adalah hagi-wagi. Namun, ada keanehan dari si player ini sendiri yang membuat gue mungkin saja bertanya-tanya. Bisa saja, ia adalah eksperimen 1006. Gue pertama kali menyadarinya saat terjatuh dari ketinggian ketika ingin menyalakan mesin pembuat mainan. Terdengar suara jatuh dari player kita tidak seperti manusia. Kita juga tidak mendapatkan damage, padahal tempat kita jatuh itu cukup tinggi, guys. Saking penasarannya, gue coba jatuhin player 2-3 kali. Silahkan kalian dengar. Seorang manusia pastilah tidak bisa sehebat itu untuk terjatuh dan masih bisa bertahan layaknya tidak terjadi apa-apa. Bang, mungkin saja karena emang gamenya ngedesain seperti itu. Menurut gue nih, guys, tidak mungkin. Masuk akal karena kalau kalian lihat si hagi, waktu ia terjatuh ia mendapatkan damage bahkan mengeluarkan darah. Bagaimana dengan player kita yang seorang manusia jika terjatuh dari tempat setinggi itu? Sudah pasti akan mengalami cedera. Bahkan kita membawa alat yang terlihat sangat besar, guys. Jadi dua tangan itu yang merah dan yang biru itu terlihat cukup berat. Jadi tidak masuk akal kalau kita terjatuh dan tidak terjadi apa-apa. So, menurut gue, teori kedua bahwa eksperimen 1006 ini adalah si player juga menjadi masuk akal. Masih ada penjelasan lebih lengkapnya, namun gue akan bahas pada kesempatan lainnya. Gue pengen kalian, para viewer gue, untuk menaruh setiap teori kalian di awal video kita ini karena next time gue akan buat teori yang lebih banyak, bisa saja gue mendapatkan clue dari komentar kalian. Masih banyak misteri, guys. Dari misteri si Poppy, misteri tape yang ada di sana, misteri tentang para pekerja, misteri tentang toy atau mainan-mainan lain, dan masih banyak lagi. Bahkan, trailer dari chapter kedua juga sudah muncul. Oke guys, so, untuk video kali ini gue pikir cukup sampai disini dulu karena kita baru saja memulai membahas Poppy ini. Gue akan berencana membuat banyak video selanjutnya yang akan menjelaskan mengenai lore dalam game ini. So, stay tune ya! Oke, semoga kalian terhibur, guys. Jangan lupa dengan target 5000 likes kita. Dan juga welcome sekali lagi untuk yang baru join dalam channel ini. Semoga kalian bisa betah dan terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan ngeklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke guys, gue pikir cukup sampai disini. See you in the next video. Thank you and have fun.